Pemirsa jajaran Sat Narkoba Polres Singkawang mengamankan tiga tersangka diduga pengedar narkotika jenis sabu di dua lokasi berbeda. Ketiga tersangka masing-masing berinisial RO, BA, dan IL. Sementara barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat kotor kurang lebih 58 gram. Inilah detik-detik penangkapan pengedar narkoba di salah satu hotel di kota Singkawang oleh anggota Sat Narkoba Polres Singkawang. Pengungkapan kasus ini berawal dari tertangkapnya dua tersangka berinisial RO dan BM di jalan stasiun Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Dari tangan kedua tersangka pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga paket kecil diduga sabu, handphone, timbangan, dan uang sebesar 200 ribu rupiah. Setelah dilakukan pengembangan kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan di salah satu hotel di kota Singkawang. Di dalam sebuah kamar, petugas kepolisian menemukan IL beserta barang bukti narkoba jenis sabu. Jadi setelah kita lakukan penangkapan, lakukan penggeledahan di sekitar terminal Pontianak, kita dapatkan barang bukti dari kedua pelaku yaitu tiga paket kecil diduga narkoba jenis sabu. Beserta handphone, skill atau timbangan, dan handphone. Juga uang diduga hasil transaksi narkoba sejumlah 200 ribu. Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Singkawang, UUN Junior, Ainews melaporkan.